Hai yukin lor gimana kabarnya lor ketemu lagi bareng gua Jerman Wiesel Aduh lor pagi ini tetangga saya dapat musibah lor kayu di belakang rumahnya rubuh menimpa rumah tetangga lor untung rusakannya begitu parah nih di belakangnya tuh besar kayunya lor pokoknya enggak disangka banget kaget saya juga tadi lagi makan tuh anjir ya Allah semoga diberi kita bahannya dor semoga orang yang punya kayu juga bertanggung jawab Aduh tuh ada satu yang lagi mulai dibersihin lor Hai pokoknya kalau kayu di deket rumah emang kayak gini loh kejadiannya pernah kakak saya juga pernah gitu lor di deket rumahnya ada ayu besar pernah rumahnya kerubuhan kayu lanjut kita beresin lor Hai kasihan banget ada balita juga tadi untung-untung ada korban jiwa lor nah untungnya rumahnya tuh bukan rumah kayu lor rumahnya udah batak jadi agak sedikit kuat Hai mungkin beda kejadiannya kalau rumahnya rumah kayu lor Hai ditimpa kayu sebesar ini kayaknya Aduh Hai selesai lor atau rampung untung rumahnya udah batak tuh kita lihat dari depan lor di sini udah mulai banyak orang udah mulai beresin juga tuh yang lagi di atas tuh yang punya ini punya rumah Hai dia udah mulai naik Hai sengaja kita nggak naik banyakan lor takutnya bebanya terlalu berat cuma ada dua orang atau tiga orang lor dikarenakan kalau kebanyakan orang mungkin beban rumahnya terlalu berat itu ada ada juga Pak hadus sama dari desa udah dateng meninjau lokasi kejadian lor pokoknya minta doanya sama temen-temen buat yang rumahnya kerubuhan semoga sabar diberi kita bahan Hai dan tetap semangat lor Hai karena bencana itu nggak disangka nggak nggak akan izin gitu lor Hai lanjut kita beresin lor tuh Hai udah sedikit pertengahan tadi apa namanya Hai tukang senso mesin juga udah dateng nanti kita potong makin senso senso lor Hai untung daerah sini masih terjaga kerukunan warganya atau kerja baktinya lor gotong loyongnya jadi setiap ada bencana langsung lor enggak perlu ada aba-aba dari RT atau RW langsung pada datang sendiri hai 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 untuk apa namanya nimpanya itu di bagian dapur lor jadi tadi tuh di dalam tim tuh ada yang punya rumah tuh lagi masak sayur begitu kejadian terus konbunnya tuh karena ini pakenya genteng konbunnya kroyak kayak gitu lor lari ke luar sama bawa anak yang kecil sayurnya sampai gosong lor anjir dibiarkan di dalam saya sampai gosong karena dia lagi masak tadinya pokoknya terima kasih sudah menonton sekian dari saya dari mana bisa